merongrong terus organisasi orang lain dulu menyebut cerama sebuah judul yang pertama itu yang saya ikuti dari KH Idrus Ramli ini itu cerama berkaitan dengan penumpang gelap di Muhammadiyah pokoknya judulnya yang aneh-aneh yang dibuat oleh dia ini namanya menggerogoti organisasi orang lain lu siapa yang mau mengambil apa namanya rumah sakit Muhammadiyah di Perwakarta siapa itu kemudian sekarang kan ada juga usaha masjid Muhammadiyah di Kengkareng sampai mematahkan tangan Muhammadiyah itu akibat dari sebuah pendapat-pendapat yang berusaha menggerogoti organisasi orang lain ini masalah pendapatan sudah bukan beda pendapat lagi pendapatan yang seharusnya sebagai seorang alim sebagai seorang ahli di bidang agama menciptakan rumusan mengembalikan umat meredam perbedaan menyatukan persepsi membangun kekuatan muslim, islam bukan memecah belah kalau saya bisa seperti itu juga saya saja bilang anti-bid'an saja sudah dikatakan pecah belah lah ini buktinya sekarang orang yang memecah belah tersiar di Youtube dianggap pahlawan malah gitu dan mengada-ngada sejarahnya oh kristinisasi, kristinisasi gak mau menyebutkan kisah selengkapnya alangkah jujurnya kalau mau menyebutkan kisah selengkapnya itu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dikafirkan itu padahal sudah pernah dibuat filmnya Pak Kiai dulu itu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu filmnya sudah dibuat mungkin perlu nonton filmnya itu ini yang tentu saja masukkan kepada Bapak Kiai ya saya sebenarnya sudah apa ya mau diam tetapi kemudian mendengarkan itu saya masih mau menanggapi lebat Youtube lagi nanti teman-teman itu bisa dilihat di Youtube ya tentunya itu sebagai tanggapan saya kepada beliau yang selama ini beliau itu menyampaikan di mana-mana terutama oleh Youtube yang diikuti oleh busur-busurnya itu yang menyanjung-nyanjung kebesarannya beliau busurnya cukup banyak itu beliau jadi kalau misalnya saya baca itu begitu Alimisri keluar satu ini yang keluar tangga banyak sampai 10-5 itu ada buzzernya ya itu yang saya lihat seperti itu gaya dakwanya luar biasa apa itu tujuannya ini kepada orang lain dia bikin judul judulnya kroni apa Alimisri dengan kroninya ini nah coba bagaimana seandainya beliau digambarkan seperti itu juga ini mungkin lebih marah lagi saya menyampaikan ini apa adanya sesuai dengan yang ada di youtube semuanya yang berwawasan quran sunnah itu wahabi itu titik bagi dia itu wahabi jangan ada orang berwawasan Al-quran jangan ada orang berwawasan sunnah karena semua yang berwawasan Al-quran dan sunnah itu adalah wahabi menurut beliau makanya itu bikin artikel yang itu tadi ada wahabi kelas ini wahabi kelas ini wahabi radikal wahabi pertengahan mudarat macam-macam itu saya lihat jadi kalau orang tidak sejalan dengan beliau itu disebut wahabi ini lucunya ini Pak Kiai Madura satu ini saya juga Madura Pak Kiai tidak perlu sakit hati saya orang Madura juga jadi disitu ayolah kita itu bersama-sama menunjukkan rasa simpati dan empati kepada umat membangun sebuah kekuatan menyatukan persepsi berdiskusi dengan cara dengan cara yang ilmiah tidaklah mengedepankan dada membusungkan dada itu layak kalau kemudian orang-orang lari bukan karena bukan karena diskusinya tadi bukan karena diskusinya takut karena caranya dan itu semua pandangan orang yang sama semua pandangannya sama kenapa tidak mau bukan kalah menghindar dari permasalahan yang itu tidak layak diucapkan oleh seorang ulama orang yang tahu ilmu itu lebih menjaga tata kesopanan diri daripada menjaga tata kesopanan orang lain tidak tidaklah orang lain disuruh sopan kepada saya tapi saya harus juga sopan kepada orang lain itu Islam jadi Islam seperti itu jadi bukan kesopanan saya yang menuntut dari orang lain supaya bersopan santun kepada saya tetapi juga saya harus lebih sopan kepada orang lain seperti itu berdakwah itu bikin anggun jangan meresahkan umat berdakwah itu bikin cantik jangan kemudian umat itu ya digonjang ganjing dengan fitnah-fitnah yang sifatnya mengadu domba menimbulkan persoalan lebih jauh lagi terus terang saja sekarang banyak tulisan-tulisan di Muhammad semua menyuruti Idus Ramli jadi disini tentunya apa apa sih muatannya beliau itu sampai sejauh itu apa maunya tidak dimengerti dan ingin mengatakan bahwa orang-orang yang duduk di majelis Tarji Muhammad itu orang bodoh semua maunya seperti itu dia kalau tidak memenuduh orang bodoh bahwa orang-orang yang duduk Tarji dia memposisikan apa sampai kemudian terlibat mengkritisi organisasi orang lain dengan berbagai macam cara apa maksudnya dua kali saya mendengar ucapan beliau yang pertama sudah saya tanggapi di Youtube dulu itu berkaitan dengan penumpang gelap Muhammadiyah itu sudah saya tanggapi kemudian sekarang muncul lagi statementnya dia pernah juga mengeluarkan statement itu wahabi wahabi dan siya itu bagaikan tai unta yang dibelah dua ketika saya baca bukan wahabi nasibi jadi nasibi dan siya nasibi ini siapa nasibi ini orang yang itu tidak suka atau memaki-maki Ali bin Abi Talib itu nasibi tapi juga ada nasibinya orang siya nasibinya orang siya itu yaitu anti Abu Bakar Umar Usman Ali bisa juga disebut nasibi kalau nasibi orang nasibi ini memang menolak Ali bin Abi Talib dan sebagainya dan keluarganya itu nasibi dia benci dia benci tidak mau itu itu yang dikatakan oleh penulis kitab saya dulu pernah membahas itu juga jadi tolong Pak Kiai ini itu kalau bisalah jangan bawa-bawa Ormas kalau memang mau berbicara berkaitan dengan konten yang terdapat di dalam ajarannya oke kalau tidak tahu sejarah Ormas yang sebenarnya jangan angkat baca dulu dengan tuntas baru cerita dengan jujur berkaitan dengan usaha pembunuhan di Manjuwangi itu Pak Kiai kemudian tadi pembakaran Mosolla kan bukan orang Kristen yang membakar yang berusaha membakar kan kemudian usaha apa namanya apalagi itu ya itu tadi berusaha mencegah beliau berjalan kemana-mana sampai diperingatkan oleh saudaranya supaya Kiai Haji Ahmad tidak berjalan kemana-mana itu Pak Kiai kalau Kristenisasi saya ini seorang da'i yang banyak berkiprah di bidang Kristuluk seorang da'i yang tidak pernah berhenti menyuarakan anti Kristenisasi itu saya ditugaskan ke Kalimantan oleh T.P. Muhammadiyah ditugaskan ke Maluku oleh T.P. Muhammadiyah itu Pak Kiai saya menghadapi Kristenisasi di mana-mana itu menjadi ilmu di Muhammadiyah ada da'i-da'i khusus yang ditangani namanya lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah itu menangani secara serius persoalan Kristenisasi di Indonesia biar tahu Pak Kiai bukan diam orang Muhammadiyah makanya pelajar itu masuk bertamu ke Muhammadiyah seperti apa Muhammadiyah datang itu tim Majelis Starjah kan Pak Kiai berani orang hebat kan jangan keluar-keluar di pasar jadi datangin saja pimpinan pusat Muhammadiyah silaturrahim itu jiwa ulama saya itu dulu di Madura itu ada seorang ahli debat tapi tidak pernah membusungkan dada namanya Ustadz Usman Bahabazi dengan bulitinya Darussalam jadi beliau itu pernah diskusi dengan kelompok-kelompok Toriqoh dan sebagainya tapi pakai ada pakai ilmu apa ilmunya menggunakan bahasa-bahasa syariat di dalam mewaparkan berbagai macam ilmu saling serang dengan bahasa yang santun itu polemik di Darussalam dulu juga pernah terjadi itu Pak Kiai saya kasih tuntunan itu antara persis persatuan Islam dengan kelompok Toriqoh ketika membicarakan apa itu Syekh Abdul Qadir Jailani karena dari orang pimpinan persis ini persatuan Islam di Bangil waktu itu masih ada Ustadz Abdul Qadir Hassan menulis sebuah buku namanya kalau tidak salah Dokterandis Imran AM beliau menulis buku bukunya itu yang bernama Syekh akid apa namanya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani merusak akidah Islam itu judulnya jadi kisah itu tertulis di dalam kitab Al-Lubab yang tidak tahu siapa pengarangnya menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang berburu dengan saling buru dengan malaikat itu ada pada waktu itu jadi ini yang tentunya Pak Kiai juga pelajari dong pelajari kemudian beliau menurunkan kritis kritik terhadap kitab tersebut yang menceritakan fiktif kisah Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang berkejar-kejaran dengan malaikat mengejar mengejar nyawanya anak yang dicabut oleh malaikat maut kemudian malaikat mautnya kalah ya masa iya ya malaikat maut kalah tungkar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat dari Nabi Muhammad kisahnya itu lah itu pernah ditanggapi oleh Imron AM kemudian muncul namanya Imron AB dia masih ilmiah itu tidak seperti Pak Kiai itu seramli kalau diskusi itu antara Persis dengan Torikoh pada waktu itu jadi perdebatan Ustadz Ahasan juga di pembela Islam saya banyak membaca itu perdebatan Ustadz Ahasan di pembela Islam dengan tokoh-tokoh tahlilan pada waktu itu itu berjalan lancar jadi memang yang dibuka adalah hujah kemudian apa Ustadz Ahasan itu mengeluarkan pernyataan tentang yaitu apa Kiai Kenduri oh itu dulu itu dalam bukunya yang bernama Soal Jawab Ahasan saya banyak juga membaca Pak Kiai karya-karya lama itu majalah-majalah tahun 40-an itu ada sudah saya baca jadi perdebatan ini sudah dahulu kalah ketinggalan zaman Pak Kiai baru sekarang mengungkap tapi gak pernah kemudian seperti Pak Kiai mengangkat lembaga Muhammadiyah berbicara person saja ini namanya ahli debat yang sebenarnya argumentasi yang didahulukan dijadikan patukan itu argumentasi bukan perkataan-perkataan yang tidak benar ini Ayuhal Mustami'un Rahimahumullah sekedar pemahaman dari saya berkaitan dengan pernyataan Idus Ramli di Youtube tentang Muhammadiyah yang tentu saja banyak kelirunya banyak palsunya dia hanya memfokuskan kepada kristianisasi tidak mengungkap usaha pembakaran Mushollah apakah dilakukan oleh orang kristian kemudian usaha membunuh Kiai Haji Ahmad Dalan apa dilakukan oleh orang kristian nah itu semuanya itu perlu diungkap oleh sejarah dan siapa yang mengkafirkan Kiai Haji Ahmad Dalan apakah orang kristian itu ini ya dalam kisah 2-3 ini saja sudah nanti Pak Kiai silahkan cari itu referensinya di PP Muhammadiyah situ banyak perustagaan atau datang ke Yogyakarta tanya itu baik-baiklah ke sana tidak informasi tidak sekedar informasi itu banyak ahli sejarah banyak ahli penulis pada waktu itu jadi majalah-majalah yang lama ini masih penuh dengan kisah-kisah perjalanan organisasi Muhammadiyah yang saya baca ini barangkali dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan karena memang saya juga merasa tersinggung dengan perkataan sambian sebagai seorang panutan umat tentunya perlu meluruskan umat ini ke jalan yang benar ke jalan yang siratal mustaqim yaitu jalan yang penuh dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan jalan-jalan yang penuh dengan pertentangan perselisian apalagi saling cap stempel ini dari saya Allah subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ilaha astagfirullah wa atubarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh